Pemirsa trauma publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 tahun 2023 soal persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden kembali muncul karena pada saat itu putusan MK No. 90 berhasil memuluskan Jalan Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden. Kini putusan MA yang spiritnya sangat mirip dengan putusan MK No. 90 tersebut dituding juga dimaksudkan untuk melapangkan langkah KSM Pangarap menjadi calon kepala daerah di Pilkada 2024. Hawa-hawa dinasti politik pun menyeruak. Dapatkah putusan ini dibatalkan? Kami akan ajak Anda membahasnya dengan peneliti tamu LSI yang fokus pada politik dinasti Yos Kenawas dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran Prof. Susi Harianti. Selamat pagi Prof. Susi, selamat pagi Pak Yos. Selamat pagi Mas Jason. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat pagi Indonesia. Mungkin saya pertama mau ke Prof. Susi terlebih dahulu. Prof. Susi kita lihat MA ini sudah memutuskan begitu atas gugatan yang disampaikan oleh Partai Garuda. Apakah Anda melihat bahwa memang sudah seharusnya MA ini mengabulkan gugatan yang disampaikan tersebut? Ya, terima kasih. Ada beberapa catatan terhadap putusan MA ini. Yang pertama, sebagaimana ketika kita memeriksa atau suatu pengadilan memeriksa perkara uji material, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dengan sangat seksama. Yaitu yang pertama berkaitan dengan legal standing. Nah, legal standing ini juga menjadi pintu masuk apakah permohonan ini dapat diterima apapun tidak diterima, diperiksa, dapat diperiksa, ataupun tidak dapat diperiksa. Saya melihat, satu, dalam perkara legal standing ini lemah sekali. MA mengatakan bahwa Partai Garuda itu memiliki legal standing berdasarkan ketentuan-ketentuan atau ukuran-ukuran legal standing yang sudah diberikan di dalam putusan MA yang terdahulu. Namun saya melihat bahwa apakah betul legal standing ataukah apakah betul MA itu dapat memberikan, mengatakan bahwa adalah hak partai politik untuk mengusulkan pasangan calon, kepala daerah. Nah, saya melihat bahwa argumentasi tersebut sangat lemah. Karena apa? Kalau kita mendasarkan argumentasi bahwa setiap partai politik itu mempunyai hak untuk mengusulkan calon, bagaimana dengan keputusan-keputusan rakyat dalam hal ini? Yaitu, apakah partai politik itu memenuhi apa yang disebut sebagai threshold? Artinya apa? Dia memang memiliki wakil di badan perwakilan rakyat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, saya khawatir, kalau MA mempunyai pendapat hukum yang mengatakan bahwa setiap partai politik itu mempunyai hak untuk mengusulkan kepala daerah, maka Mahkamah Agung menurut saya, atau Hakim-Hakim Agung itu tidak menghormati pilihan-pilihan rakyat. Karena apa? Karena rakyat itu memilih wakil-wakilnya, dan wakil-wakilnya itulah yang akan duduk di dalam badan perwakilan rakyat. Oleh karena itu, partai politik mana yang dapat mengajukan atau mengusulkan calon, itu haruslah dibatasi, yaitu partai-partai politik yang mendapatkan amanat dari rakyat berdasarkan suara rakyat. Oleh karena itu, dia punya wakil di badan perwakilan rakyat. Itu yang pertama catatan saya mengenai legal standing. Jadi partai Garuda itu dalam pandangan saya tidak memiliki legal standing dia. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, adalah argumentasi-argumentasi yang disampaikan atau dibuat oleh Hakim Agung. Itu kalau saya lihat dari 63 halaman, itu baru dimulai pertimbangan itu pada halaman 53. Jadi pertimbangan-pertimbangannya sumir sekali. Mengapa saya katakan menjadi sumir? Karena pertimbangannya kurang disertai dengan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan. Terutama argumentasi-argumentasi dari aspek teori. Misalkan ketika tadi menyinggung mengenai pemimpin muda, apakah betul persaratan-persaratan itu, persaratan umur itu kemudian selalu dianggap sebagai diskriminasi? Bagaimana kalau kemudian dihadapkan dengan persoalan-persoalan atau prinsip-prinsip yang lain? Yaitu misalkan prinsip profesionalisme. Bahkan nanti kita bisa berdiskusi yang lebih lanjut. Ada pertimbangan-pertimbangan yang mengaitkan jabatan kepala daerah itu sebagai lebih mendekati semangat konstitusi dalam hal pengaturan perihal jabatan sebagai alat kelengkapan negara. Dari sudut teori hukum tata negara, apakah betul kepala daerah itu adalah jabatan alat kelengkapan negara? Ini nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, Mas Jason. Jadi ada dua catatan besar, legal standing, kemudian juga pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat menurut saya sangat sumir, kurang mendalam. Baik dari aspek teori-teori hukum tata negara, ataupun juga dari teori-teori penafsiran. Baik, sekarang saya mau ke Pak Ios. Dari dua alasan tadi setidaknya, atau dua catatan tadi. Ada argumen yang kurang kuat, kemudian soal legal standing. Lalu kalau kita lihat teknisnya Pak Ios ini juga sangat cepat, dalam tiga hari juga sudah dikabulkan. Apakah ini sesuatu yang mengagetkan atau tidak? Karena nampaknya rakyat dibawa dalam tanda kutip dejavu dengan kemudian putusan MK nomor 90 terkait dengan batas usia Capres-Cawopres pada saat itu. Yang jelas ini sesuatu yang mengagetkan bagi sebagian besar masyarakat. Namun masyarakat pada saat yang bersamaan sudah mulai juga bisa membaca bahwa ini ada pattern, ada pola khusus yang memang sudah dipraktekan dan mereka yang tadinya kaget jadi, oh kayaknya sudah pernah juga nih dilakukan di sebelumnya gitu. Dan ini pola-pola yang memang sudah lazim dipraktekan oleh rezim yang berkursus saat ini gitu, Mas Jason. Dan kita menjadi, apa ya, menjadi di satu sisi terkejut dengan putusan ini, di sisi lain juga semakin menduga-duga gitu. Dan dugaan tersebut bukan tanpa alasan dan masyarakat tidak bisa disalahkan kalau memang nanti kemudian muncul asumsi bahwa aturan MK ini kemudian untuk memuluskan jalan individu tertentu untuk berkompetisi dalam Pilguk 2024. Kalau tadinya mahkamah MK adalah mahkamah KK, sekarang kan masyarakat sudah mulai membelkan MA adalah mahkamah adik gitu. Dan dugaan-dugaan tersebut tidak bisa disalahkan sepenuhnya ke masyarakat karena memang sudah ada presiden sebelumnya yang dilakukan melalui putusan MK 90. Dan kalau pola hari ini berulang, itu adalah sebuah keterkejutan yang kalau disadari kemudian jadi tidak terkejut lagi gitu, Mas Jason. Dan ini bahaya dalam sebuah sistem demokrasi karena apa? Karena di dalam sistem demokrasi itu ya itu aturan tidak boleh tiba-tiba diubah hanya untuk memfasilitasi individu tertentu kan. Dan yang paling penting lagi di dalam teori politik ada yang namanya kompetitif authoritarianism. Dan di dalam kompetitif authoritarianism itu memang instrumen hukum digunakan oleh penguasa untuk membelokkan atau membuat lapangan permainan menjadi tidak seimbang. Dan ini adalah salah satu bentuk dari pengejauhan tahan teori tersebut. Ya, Mas Jason. Pak Yos, berarti saya mau menegaskan. Artinya di sini Anda melihat putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung ini ini untuk mengakomodir dalam tanda kutip demi siapa? Ada demi siapanya di sini, Pak Yos? Kalau demi siapanya, seperti saya sampaikan di sebelumnya, hanya Hakim MA dan Tuhan yang tahu Mas Jason ini demi siapa gitu. Tapi masyarakat kira-kira kalau memiliki kecurigaan ini dilakukan demi Mas Kaisang gitu ya sangat beralasan gitu kecurigaan tersebut. Apakah bisa dibuktikan kecurigaan tersebut? Nanti kita lihat apakah kemudian Mas Kaisang berkompetisi dalam Pilkada atau tidak gitu, dalam Pilgub ya khususnya. Atau tidak gitu, Mas Jason. Tapi kecurigaan tersebut bahwa ini ditujukan untuk memuluskan jalan Mas Kaisang yang ulang tahunnya pada bulan Desember dan ketika kira-kira pada saat dilantik nanti sudah memasuki usia 30 tahun ya ini kecurigaan yang sangat beralasan, Mas Jason. Baik. Sekarang saya mau kembali lagi ke Prof Susi. Prof, kita melihat ini kita bahas teknis ya Prof. Sekarang itu yang calon independen atau jalur perseorangan itu kan sudah masuk ke tahap verifikasi administrasi artinya prosesnya sudah berjalan. Berarti kalau ada putusan MA seperti ini ini bisa langsung diberlakukan saat ini untuk Pilkada saat ini atau justru bisanya untuk diperlakukan di Pilkada mendatang? Baik. Terima kasih, Mas Jason. Ada satu prinsip yang harus kita pahami yaitu The Purcell Principle yaitu satu prinsip sebetulnya yang diperkenalkan pada tahun sekitar 2016 oleh Richard Al-Hassam. Dan Purcell Principle ini berasal dari sebuah perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Agung Amerika yaitu Purcell versus Gonzales tahun 2006. Dan inti dari Purcell Principle itu adalah pengadilan tidak boleh melakukan perubahan terhadap peraturan-peraturan pemilihan umum jika tahapan pemilihan umum itu sudah berlangsung. Mengapa dia tidak boleh mengubah? Karena ini untuk menghindarkan kebingungan tersebut. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana MK itu juga melakukan perubahan pada saat tahapan dimulai. Demikian juga dengan MA sekarang. Jadi saya melihat bahwa dua pengadilan ini sama sekali mengabaikan Purcell Principle tersebut. Dan kalaupun dia melakukan perubahan, maka perubahan itu akan dilakukan pada pemilihan umum yang akan datang. Bukan pemilihan umum tahun 2024. Karena kalau memperlakukan pada pemilihan 2024, itu artinya memperlakukan putusan itu secara surut. Dan itu sangat bertentangan dengan prinsip utama dari hukum, yaitu satu, hukum itu tidak boleh berlaku surut. Oleh karena itu, seharusnya kalau putusan MA ini, apalagi MA sudah memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pencabutan. Artinya apa? Bahwa MA itu menghendaki secara implisit bahwa 2024 ini diberlakukan. Dan itu yang tadi saya katakan, itu bertentangan dengan Purcell Principle. Oh, jadi saya kalau melihat bahwa tadi, kalau perkara pemilihan ini, ini kan berkaitan dengan pengisian jabatan. Dan tadi MA, saya katakan, dia juga melihat pada konstruksi di dalam konstitusi, di mana konstitusi itu adalah jabatan-jabatan pada alat kelengkapan negara. Saya mengatakan bahwa kepala daerah itu bukan jabatan alat kelengkapan negara, tetapi dia adalah jabatan pada pemerintahan. Karena apa? Karena kepala daerah atau otonomi daerah itu masuk pada lingkup eksekutif. Nah, jadi ini yang membahayakan gitu ya, karena bertentangan dengan Purcell Principle. pengadilan itu mengubah aturan-aturan pemilihan. Pada saat tahapan itu sudah dimulai. Baik, artinya pertanyaan berikutnya, Prof. Susi, apakah nantinya jalannya pilkada ini akan terganggu atau apa yang akan berpengaruh dari proses yang saat ini sudah berjalan ketika putusan ini benar-benar dikabulkan atau diterapkan di pilkada tahun 2024? Kita akan bahas usai jadah Prof. Susi dan juga Pak Yos Kenawas usai jadah berikut ini takpelah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dokumentasinya, tetapi itu sebagai bahan masukan masukan terkait dengan pembahasan undang-undang pilkada dan pilpres yang kita ingin dalam satu kesatuan pemahaman kita, mana yang keputusan politis? Saya tanya, kok 30? Kok wali kota 25 misalnya? Kok nggak 17 tahun sekalian? Kok nggak 18 tahun sekalian? Kok nggak 20 tahun sekalian? Ini yang saya kira sebagai sekoleng politik untuk kita sehingga subjektifitas keputusan itu menjadi hal yang tidak menjadi kunjingan publik. Saya nggak terlalu yakin kalau itu hanya akan difokuskan atau keinginan hanya sekedar dari Mahkamah Agung untuk Mahkamah Agung ya Mahkamah Agung untuk meloloskan isunya Mas Kesang jangan mengada-ada dulu ya kita lihat sejauh mana pertimbangan-pertimbangan hakim memutuskan itu dan meramar keputusannya dan kita akan pelajari sejauh mana keputusan itu tidak diwacanakan seperti keputusan MK. Pemirsa Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal putusan MA yang meminta KPU mencabut aturan batas usia calon kepala daerah menurut Presiden Joko Widodo sebaiknya hal tersebut ditanyakan kepada MA selaku pihak yang memberi keputusan atau ditanyakan ke pihak yang mengajukan gugatan. Kita lanjutkan kembali perbincangan saya mau ke Pak Yos berikutnya sebelum kita nanti bahas soal teknisnya lagi nanti pengaplikasiannya dan penerapannya Pak Yos ketika kita spesifik membahas sorotan publik ada satu nama begitu KS Sang yang digadang-gadang ini bisa dimuluskan jalannya dengan dikabulkannya peraturan ini atau keputusan ini apakah Anda melihat nantinya ada potensi KS Sang ini bisa menjadi dalam tanda kutip magnet untuk didekati atau di approach oleh partai politik untuk mengusungnya di pilkada? Ya bagaimanapun juga Mas Jason, Mas KS Sang memiliki magnet yang kuat gitu karena per hari ini beliau akan diasosiasikan dengan figur Jokowi gitu dan ini tentu bagi banyak partai politik ini akan menjadi suatu daya tarik tersendiri karena apa yang dimiliki Mas KS Sang tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat lain Mas Jason dan harapannya dengan Mas KS Sang misalkan ditarik untuk ikut dalam pilkada dan menjadi pasangan di dalam pilkada maka harapan yang lain adalah seperti yang kita sudah lihat di pilpres 2024 ada sumber-sumber daya negara atau ada pengaruh-pengaruh negara atau ada apa namanya nama besar yang kemudian akan mendongkrak elektabilitas pasangan tersebut Mas Jason jadi memang tidak tidak menjadi sebuah kekagetan apabila kemudian Mas KS Sang menjadi magnet bagi banyak partai politik gitu dan ini terjadi di banyak daerah di Indonesia ketika kerabat petahana itu berkompetisi di dalam pilkada saya mencatat di pilkada 2020 saja yang saya koding sebagai calon milenial atau mereka yang di bawah 40 tahun ada 40 orang separuh lebihnya adalah terabat petahana Mas Jason jadi ini menjadi daya tarik tersendiri memang politisi dinasi ini bagi partai politik yang memang seperti kita tahu di Indonesia secara ideologis juga cair sangat cair tidak memiliki ideologi yang kuat berkoalisi bisa dengan siapapun dan mengandalkan sosok personal ketika itu terjadi maka yang salah satu kandidat yang sangat menarik bagi partai politik adalah politisi dinasti karena mereka itu tadi mereka memiliki sumber daya mereka memiliki nama besar dan yang paling penting di belakangnya ada sumber daya negara yang bisa dikerahkan untuk membantu kemenangan mereka di dalam pilkada gitu memang kemudian yang kita lihat di dalam pilpres pun di dalam sidang MKJ pilpres pembuktian bahwa adanya keterlibatan aparatur sipil negara adanya mobilisasi sumber daya negara untuk kemenangan pasangan tertentu memang secara kasat mata sangat sulit untuk dibuktikan kausalitasnya tapi itu bisa dirasakan dan bisa dianggap kemudian sangat membantu kandidat tertentu dengan latar belakang tertentu khususnya politisi dinasti baik ada ada karpet merah begitu dalam tanda kutip untuk melanggengkan politik dinasti tersebut kalau Anda melihatnya begitu ya saya mau ke Prof. Susi lagi kita bahas lagi secara teknis Prof. Susi apakah kemudian ketika nantinya peraturan ini diterapkan begitu oleh KPU ini juga akan merusak proses pilkada yang sedang berjalan pendaftaran sudah mulai Agustus ini apakah itu akan merusak dan kemudian apakah aturan ini bisa dibatalkan sebenarnya ya kalau kita membaca putusan MA tersebut yaitu pada angka 3 MA itu memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tahun 2020 oleh karena itu ketika MA memerintahkan ini kan sudah memerintahkan untuk mencabut maka harus ada tindakan pencabutan dan ketika tindakan pencabutan itu dilakukan maka akan terjadi kekosongan norma nah kekosongan norma itu kan perlu diisi yaitu artinya apa yaitu melakukan perubahan kembali kepada PKPU tersebut oleh karena itu perubahan itu untuk mengakomodasi putusan MA dan itu kan butuh waktu apakah perubahan itu perlu kemudian juga didiskusikan dikonsultasikan dengan DPR nah jadi akibat dari putusan ini yang pertama adalah KPU mencabut kemudian KPU akan melakukan perubahan kemudian dalam rangka melakukan perubahan itu apakah dia juga akan berkonsultasi dengan DPR yang kemudian juga akan mengakibatkan jadi kan ini sebuah fit plus ya sebagai sebuah tahapan kalau ada satu tahapan itu kemudian terkendala atau terganggu maka bisa mengakibatkan tahapan-tahapan yang lain itu juga terganggu saya sih berharap bahwa tahapan-tahapan ini tidak kemudian menjadi sangat terganggu artinya ada speed up gitu ya jadi ada percepatan-percepatan kalau KPU melakukan perubahan terhadap PKPU tersebut nah selain itu sebetulnya yang saya ingin memberikan catatan penting sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Yus bahwa ketentuan-ketentuan atau putusan-putusan pengadilan semacam ini ini akan kemudian menguatkan politik dinasti dan kalau menguatkan politik dinasti karena ini berarti apa pengisian jabatan pada tingkat nasional kemudian juga diikuti dengan pengisian jabatan pada tingkat daerah itu akan diisi oleh orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan petahana dan ini khusus untuk otonomi daerah ini menjadi masalah yang sangat pelik karena otonomi daerah itu punya beberapa fungsi dan ada problematik salah satunya yang sekarang dijumpai adalah problematik kompetensi jadi persoalannya bukan pemimpin muda pemimpin tua tapi kita punya masalah dengan kompetensi di dalam penyelenggaraan otonomi daerah baik artinya Prof. Susi dan juga Mas Yusni hampir sepakat bahwa ada dalam tanda kutip karpet merah begitu ya yang dilenggengkan untuk memuluskan karir politik kelompok tertentu tapi kita nanti akan melihat bagaimana nantinya peraturan ini diterapkan dan apakah akan mengganggu nantinya jalan dari proses pilkada yang saat ini tengah berjalan terima kasih atas insight-nya dan pencerahannya bersama kami kali ini peneliti tamu LSI dinasti USK Nawas dan juga Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran Prof. Susi Harian telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang